Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda kota Bogor selasa sore mengakibatkan puluhan rumah terendam banjir setinggi 1 meter. Peristiwa ini terjadi setelah air secara tiba-tiba masuk ke dalam rumah warga dan merendam perabotan. Air yang datang secara tiba-tiba membuat warga tidak bisa menyelamatkan barang-barang mereka dari rendaman air. Selain banjir, hujan juga mengakibatkan turap setinggi 5 meter, longsor, dan menimpa rumah warga. Saya lagi diam ya di kamar itu karena hujan, baru habis lihat yang bocor. Tahu-tahu ya langsung turun aja itu fondasi yang atas karena memang rumahnya kan tebing. Itu tebing berapa meter ibu? Kira-kira 7 meter kan. Itu pas hujan gede ya? Iya, tadi pas hujan gede ada guruduk itu langsung turun. Misalnya kan masuk ke banjir, tapi separa itu baru sampai semua habis. Dari jam setengah tiga hujannya lama. Lewat teras, kaca semua dari belakang masuk semua. Badan penanggulangan bencana daerah kota Bogor yang datang ke lokasi segera melakukan evakuasi dan memberikan bantuan untuk warga yang terkena banjir dan longsor, termasuk memberikan tempat tidur. Meski kini telah berangsur-surut, warga berharap kepada pemerintah setempat untuk menangani banjir tersebut karena kerap terjadi di wilayah mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV.